Intro Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR yang besarnya sekitar 1 kali gaji merupakan salah satu hak normatif kawan pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun di perusahaan manapun Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri sudah mengatur tata cara pembayaran THR untuk melindungi hak kaum burus sehingga harus dipenuhi oleh para pemilik modal atau juragan Oleh sebab itu, Dinas Ketanaga Kerjaan dan Rasi Migrasi Kabupaten Jember meminta seluruh perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR sebelum mengambil tujuh lebaran Untuk itu, pada pertengahan bulan kuasa ini Disnya Kertens akan membuka pustuk pengaduan THR bagi karyawan yang perusahaannya enggan memenuhi perintah undang-undang tersebut Sementara ini, Kepala Disnya Kertens, Pemkap Jember, Bambang Edi Susilo masih menunggu surat edaran dari Gubernur terkait THR Jika surat edaran tersebut sudah terbit pihaknya akan langsung mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jember Pertama secara persuasif yang kedua akan tetapi tidak secara aturan yang ada Akan ada pustuk pengaduan Pak? Disnya akan membuka pustuk pengaduan Mudah-mudahan seperti itu Ya, pustuk pengaduan akan ada ya pustuk pengaduan 15 hari 15 hari pada saat setelah kita melakukan ibadah kuasa Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi No. 6 tahun 2016 perusahaan wajib memberikan THR kepada seluruh karyawannya Bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar kewajiban THR maka akan dikenakan sanksi mulai dari denda hingga kurungan penjara Dari Jember BKAJ Jember 1 TV, Maapur